hai hai semuanya welcome back on my youtube channel laulan dan di video kali ini aku mau share lagi ya ini ada buah anggur yang lagi nganggur ya daripada cuma dimakan aja ini aku mau coba bikin diset-diset gitu dan ini mau tahu aku mau bikin apa tonton videonya sampai selesai ya dan ini pastikan buah anggurnya udah dicuci bersih dan dikupas ya kulitnya ini ini aku udah udah taruh di wadah yang berbeda ya untuk buah anggurnya jadi aku enggak videoin cara ngupasnya udah tahu lah gimana caranya ngupas buah anggur dan ini seedless ya mainnya buah anggurnya itu enggak ada bijinya dan ini aku potong jadi dua biar enggak terlalu gede ya soalnya ini nanti mau aku bikin semacam salad gitu nah ini udah selesai aku potong jadi dua dan untuk kulit anggurnya ini aku mau masak dan taruh sekitar 400 ml air ya dan dikasih satu sendok makan gula pasir biar ada agak manis-manis gitu sedikit aja kok satu sendok tapi kalau pengen yang lebih manis bisa lebih boleh terserah dan ini untuk agar-agarnya tinggal dua sendok makan jadi ya pas aja sih diaduk-aduk sampai merata dulu ya biar enggak gelindilan nanti lalu dinyalain apinya biarkan hingga mendidih dan ini aku masa sekitar 5 menit ya jadi untuk airnya itu kasih 500 ml bukan 400 jadi kalau udah lima menit tuh bisa nge-set sampai 400 ml gitu dan ini kalau udah mendidih ya diangkat dan tuang ke wadah jangan lupa disaring nanti ini untuk kulitnya ini bisa dibuang tuh kan warnanya di ungu-ungunya ungu alami ungu buah anggur gitu ya dan ini biarkan hingga dingin jadi nanti kalau udah dingin ya mengeraskan ini jadi agar-agar ya agar-agar kulit anggur ini udah ada bentuk agar-agar kelapa ini aku udah buat di video sebelumnya sih ini ada sisa ya jadi badan anggur ya dicampur aja pakai agar-agar kulit buah anggur dan ini udah aku potong-potong dicampur sama buah anggur yang udah di toni ya ini dicampur kayak gini karena aku mau bikin salad salad buah anggur dan agar-agar kelapa dan serba kebetulan lagi ya ini mayonaise nya ini tinggal sedikit aja kira-kira 2 sendok makan doang sih ya ya udah deh daripada apa ya naruh di wadah yang baru nyuci males jadinya langsung tak tuangin aja ke potongin ya sama satu cup in yogurt yang plain sama satu saset susu kental manis jadi ini udah diperkirain aja ya untuk takarannya ya terserah kalau nggak ada perbandingan sih tak perkirain intinya mayonaise sama ya buitnya lebih lebih banyak dari susu kental manis biar enggak terlalu manis gitu loh masih ada rasa-rasa asemnya ini campur rata nah ini udah kalau tidak nampak campur rata ya ini yang udah dicampur tadi ya gar-agar sama buah anggurnya aku taruh di gelas boleh gelas kecil atau yang mangkok itu juga boleh ya terserah ini ini aku pakai gelas kecil aja nah ini aku taruh atau langsung buang gini aja ya aku pakai encer untuk saladnya ini creamy creamy saladnya tuangin aja sebanyak yang kamu suka ini aku agak banyakan jangan lupa kasih keju parut karena salad buah itu nggak lengkap kalau nggak ada keju parut taruh dulu di kulkas ya biar agak dingin gitu nah ini untuk sisanya ya sisa dari akar-akar dan buahnya ini kan masih ada dan ini aku mau bikin es aja ya es buah es buah anggur dan jelly dan ini aku kasih sirup kuku pandan secukupnya aja ya dan aku kasih air putih biasa kalau mau diganti pakai susu cair juga boleh ya terserah dan ini cukup gini aja dan ini rasanya seger banget jadi ini alternatif juga buat kalian yang mungkin enggak suka makan kulit anggurnya ya kayak gimana gitu kalau makan kulit anggur tuh kelas-kelas gimana jadi ini bisa jadi alternatif bisa dibikin jelly gitu dan ini untuk saatnya juga enak banget jangan lupa taruh di kulkas dulu ya karena ini salad buah itu enaknya dimakan kalau pas dingin dan buat kalian yang nonton video aku kali ini tonton juga video video yang lainnya jangan lupa juga buat like comment dan juga subscribe aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi video video terbaru di channel ini thank you for watching dan see you di next video berikutnya selamat mencoba